Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wasalamu ala isharafil anjiya wal masalim Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Mabar Aqala ta'ala A'udhu billahi min syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna assalatatan ha'anil fahshai wal munqar Waladziklullahi akbar Wallahu ya'lamu matas Alhamdulillah Wujib syukur Senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Sertai salawat Serta salam Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta Para sahabat Para juriat Beliau Yang mulia Hingga Akhir zaman Para sahabat al-khayir Dimanapun berada Di kesempatan Hari ini Kita sama-sama Belajar Tentang Bagaimana Mengoptimalkan Salat kita Terutama Alhamdulillah Kita dipertemukan Di bulan yang penuh berkah Bulan penuh rahmat Mawfira Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan hendaknya Ketika kita melaksanakan ibadah sholat Sholat kita bisa lebih Uftimal Supaya Ada Keberkahan yang kita peroleh Ketika kita Selesai melaksanakan sholat Karena banyak kita jumpai Orang-orang yang sudah Melaksanakan sholat Namun Masih ringan Langkahnya Masih ringan Keinginannya Untuk melaksanakan maksiat Alhamdulillah Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna sholat Inna sholat tanha anil fahsya iwal mongkar Yang artinya Sungguhnya Sholat itu Mencegah Dari perbuatan keji dan mongkar Itu sangat kita harapkan Dalam diri seorang muslim Yang sudah melaksanakan sholat Dalam kehidupan sehari-harinya Mampu terhindar dari Melakukan perbuatan-perbuatan Keji dan perbuatan-perbuatan yang mongkar Sahabat Al-Khair Rahimahullah Tentunya dengan Melaksanakan sholat Agar menjadi Lebih berberkah Untuk diri kita Nah tentunya ada Tiga hal yang perlu kita Optimalisasikan Nah itu yang pertama Di sisi waktu Di sisi waktu Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Ada waktu yang sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita melaksanakan sholat Terutama sholat lima waktu Jadi harapannya Kita dalam melaksanakan sholat Memperhatikan Waktu yang Lebih abdol Nah yaitu Di awal waktu Misalnya kita melaksanakan Ingin melaksanakan sholat Maghrib Jadi kita perlu mempersiapkan Hal-hal Sebelum kita Menemui waktu sholat maghrib tersebut Mandi bersih-bersih Berwudu Nah dan Kita bisa Melakukannya dengan Tepat waktu Jangan sampai kita Menunda-nundanya Bagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Quran surah al-ma'un Fawailul lil musallin Nah celaka orang yang sholat Alladhinahum an sholatihim sahun Nah yaitu Orang-orang yang Menunda-nunda Yang lalai Ketika Ada panggilan Azan Seruan azan Untuk melaksanakan sholat Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kita perlu Mengoptimalisasikan Dari sisi Berjamaahnya Nah berjamaahnya Nah Sebagaimana Hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Salatul jama'ati Afdal Minas salati Fadzi Bisaba'i Wa isrina Darajah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Bahwasannya Salat berjamaah itu Lebih utama 27 derajat Daripada Salat sendirian Nah itu sudah kita Ketahui bersama Bahwasannya Dianjurkan Untuk mengoptimalisasikan Salat kita Kaum laki-laki khususnya Nah bahkan Hukumnya itu Sunat mu'akadah Nah Mendekati Dari Wajib Nah mendekati pada Wajib Hukumnya Nah iya Kemudian yang ketiga Kita Kita Juga Harus Mengoptimalisasikan Nah dari sisi Kekusuhan kita Dalam melaksanakan Salat tersebut Sheikh Muhammad Ali Tantowi Mengartikan khusyuk itu Bahwasannya Ketakutan kita Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Nah ketakutan kita Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi ketika kita Merasa takut Dalam salat kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam posisi berdiri kita Kita langsung berhadapan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Itu menyebabkan Gerak-gerik kita Dalam salat Perlu kita perhatikan Jangan sampai kita Melakukan gerakan-gerakan Yang tidak perlu Dalam salat kita Karena kita merasa takut Nah Jadi orang yang takut Kepada Allah Nah Sewigianya Dalam salatnya itu Memperhatikan Atau tawaddu Atau merendahkan diri Nah kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Qad aflahal mu'minun Alladhinahum fi salatihim khashi'un Baksudnya orang-orang yang Sesungguhnya Orang yang beruntung Nah Yang beriman Yaitu Orang-orang yang khusyuk Nah orang-orang yang khusyuk Dalam Dalam melaksanakan salat Bahkan untuk mendapatkan Kehusyuan Tentu banyak hal Nah yang harus kita Yang harus kita upayakan Seperti misalnya Memahami Fungsi Serta hikmah Nah Jadi perlu kita pelajari terus Tentang fungsi hikmah Dari Kita melaksanakan salat Nah itu Juga menjadi penyebab Khusyuknya kita dalam melaksanakan salat Kemudian Memperhatikan bacaan-bacaan dalam salat Memahami makna-maknanya Nah itu juga Merupakan salah satu Penyebab Di antara Khusyuknya salat Akhirnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan kepada kita Untuk melaksanakan salat Untuk mendirikan salat Sebagai Sebagaimana doa Rabbi ja'ala muqi masalah Ya Allah Berikan kami Kemudahan untuk Menegakkan Salat Dan harapannya Tadi kita mampu Menerima atau Memperoleh keberkahan dari Salat tersebut Mungkin ini yang bisa Kami sampaikan Salah hilaf mohon maaf Hidina surat al-mustaqim Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan Setiap hari Pukul 16 Wita Di channel Youtube dan Facebook Alkhair 92,7 FM Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.